PPRO, jika kita melihat bahwa volume transaksi di emeternya ini jauh lebih tinggi dibanding dengan volume transaksi yang terjadi di kuartal 1 dan kuartal 2, pada kuartal 3 ini emeternya telah naik hingga 16% dan sekarang closing kembali berada di plus 2% yaitu di harga 51%. Jika teman-teman masih yakin dengan emeternya ini, silakan teman-teman cari emeternya di harga Nigo untuk selanjutnya menjual emeternya di atas harga 50%. Kalau selanjutnya teman-teman tidak dapat, teman-teman juga bisa melakukan pembelian di harga 50% dan melakukan setting sale setidaknya di 10% emeternya ini. Silakan teman-teman, tetap berdasarkan resiko. Salam cuan. Halo teman-teman, untuk Kelsa, jika teman-teman melihat emeternya ini di kuartal 3 ini, emeternya ini telah naik hingga 21%, koreksinya 7%, minus 7%, di kuartal 2 emeternya ini naik hingga 15% dan koreksinya 6%, di kuartal 1 emeternya ini naik hingga 30% dan koreksinya di 9%. Jadi kalau teman-teman, kalau kita ambil dari kenaikannya saja, emeternya ini berpotensi naik selalu di atas 10% dalam setiap kuartalnya. Teman-teman perhatikan, jika senanya daily sekarang, emeternya teratang mantul di MA200, dari minus 1,96 sekarang emeternya ini setelah closingnya naik di plus 65%. Silakan teman-teman, batas resiko jika ingin melakukan transaksi Bielsa. Zing, jika secara cat tahunan, emeternya ini hanya naik 5% dan sudah koreksi di minus 32% di harga 71% dan titik rendahnya berada di minus 36%. Jika secara kuartal, teman-teman lihat volumenya sudah cukup tinggi, emeternya ini dibandingkan dengan kuartal di kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 ini cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa ada potensi pantulan di emeternya ini, menurut saya. Dan jika teman-teman lihat, kuartal kemarin itu emeternya masih mampu naik hingga plus 7% dan sekarang di minus 11% dan titik rendahnya berada di minus 16%. Kita lihat, kalau kita lihat di kuartal sebelumnya, di kuartal 2, emeternya ini ternyata masih mampu mantul 10% dan di kuartal 1, emeternya ini mampu mantul 5%. Untuk amannya, bermain di kuartal keempat ini, di bulan Oktober, November, Desember, teman-teman bisa mengambil patokan di kuartal 1 itu, emeternya ini mampu naik hingga 5%. Tetap pada resiko dan salam cuan. Asli, dalam cara tahunan, emeternya ini telah naik 21% dan sekarang berada di plus 4%. Jika Anda bermain tahunan, maka menurut saya Anda selalu akan bisa mendapatkan cuan setidaknya 10% dalam setiap tahunnya. Ini terlihat, pada tahun 2020, emeternya ini naik hingga 27%, 2021 emeternya ini naik hingga 8%, dan di tahun 2002 yang sedang mengerjalan ini, emeternya ini mampu naik 21%. Lalu kita ke cat kuartalnya, kita lihat garis ini, sepertinya emeternya selalu setwis di area yang sama, yaitu berada di range 1, 6, 7, hingga 1, 9, 7. Belahkan teman-teman jika ingin selalu bermain di kuartal untuk emeternya ini, karena selalu ada potensi, emeternya ini naik hingga lebih dari 10% dari setiap kuartalnya. Besok adalah bulan Oktober, November, Desember, teman-teman masih dapat mendapatkan potensi cuan ketepatan risiko. Pegas emeternya yang banyak kemerdekan ini ternyata telah secara 5 kuartal ini, telah banyak terjadi kenaikan dari kuartal 3 tahun 2021 hingga sekarang. Sebentar lagi, emeternya ini akan menuju Golden Cross secara MA. Secara daily, emeternya ini akan menuju hampir kurang lebih sama, akan Golden Cross seperti yang terjadi di bulan 8 tahun 2022. Kita lihat chart yang saya arahkan ini, emeternya ini juga akan mencoba, dan kita lihat secara weekly, emeternya ini sekarang sudah menguat di minggu keduanya. Jadi menurut saya, silakan teman-teman jika ingin mencoba mengakumulasi secara bertahap emeternya ini. Target crash-nya untuk sementara adalah kembali ke Rp1.990, yaitu di harga 22 bulan 8 tahun 2022. Sangat panjang, emeternya ini menurut saya masih akan memberikan cuan. Tetepatan risiko, terima kasih. Nah tuh, dalam kondisi seperti ini, emeternya ini sudah pasti berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya hingga 1 minggu ke depan. Siap-siap, jika emeternya ini mampu menembus batas atas bowlinger band, maka emeternya ini berpotensi menuju ke MA200, yaitu di sekitaran harga Rp600. Ambil momentumnya saja, dan ambil cuan Anda secukupnya. Jangan menunggu sampai MA200, karena takutnya teman-teman nanti justru mulah nyangkut di emeternya ini. Tetepatan risiko. Indonesia Topako, di kuartal 3 kemarin, terjadi kenaikan hingga 17% dan closing di 9%. Setidaknya dia masih mampu naik hingga 5% dari Rp296. Saya meyakini bahwa emeternya ini, dari kenaikan volume transaksi di kuartal 2 dan 3, emeternya ini sebenarnya mencoba sedikit demi sedikit untuk diangkat. Menurut saya seperti itu, analisa di itik. Silakan kalau teman-teman ingin berinvestasi di itik, namun saran saya kecil saja. Jangan terlalu besar, ambil cuan cukupnya, ini adalah chart dailynya. Karena saya lihat itik sendiri memiliki volume transaksi yang terkadang tinggi, namun setelah itu flat dan rendah saja, teman-teman. Tidak begitu banyak transaksi yang terjadi. Tapi ini cukup baik, yang menandakan bahwa emeternya ini cukup dijaga. Menurut saya seperti itu, analisa untuk itik, tetepatan risiko. Kriputra Agro Persada Di kuartal 3 kemarin, emeternya ini naik hingga 20% dan closingnya di 2%. Volume transaksi memang tidak lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya, namun kita jika melihat apa yang terjadi di kuartal 1, emeternya ini mampu closing di 15% dan di kuartal 2 emeternya ini naik hingga 5% dan closingnya di minus. Dalam kondisi minus, di kuartal 3 emeternya ini mampu mantul hingga 20% dan closing di 2%. Chart daily dari TAPG sendiri sekarang sudah menyentuh di MA200. Dan saya meyakini bahwa TAPG akan mampu untuk menembus setidaknya di harga 700. Tetepatan risiko teman-teman, ambil jualan cukupnya, terima kasih. SKMI, emeternya ini memiliki volume transaksi yang cukup besar di kuartal kemarin, dengan volume transaksi hingga mencapai Rp18.000. Emeternya ini saya akan untuk kuartal ini masih mampu lebih tinggi dari kenaikan yang baru 4% saja, karena jika kita mengacu pada transaksi yang terjadi di kuartal 2, di mana emeternya ini tidak begitu besar volume transaksinya, itu mampu naik hingga 22% dan di kuartal 3 kemarin naik hingga 41%. Jika kita mengacu pada transaksi yang terjadi di kuartal 1, 2, 3, maka saya meyakini bahwa di kuartal 4 ini, SKMI masih mampu untuk menyentuh setidaknya di harga 82%. Tepat risiko teman-teman? Tekim, sideways seperti inilah yang biasanya disukai oleh seorang trader dan investor teman-teman, di mana pada kuartalnya, emeternya ini menunjukkan di kuartal ketiga terjadi kenaikan yang cukup signifikan di plus 14% dibanding dari kuartal yang kedua. Dan sekarang emeternya ini sedang menguat baru 1% dari sempat naik hingga 4%. Silahkan teman-teman yang ingin menggunakan uang dingin, menunggu sampai closing di bulan Desember untuk transaksi di Tekim. Saya kira pasti akan ada cuan, tetap risiko, dan dipantau emeternya yang Anda beli ini. Selis, di kuartal 3 kemarin, kenaikan emeternya ini cukup besar, naik hingga 122% dan closingnya di plus 87% di 412%. Dan sekarang telah naik 7% dan koreksi hingga di harga ARB di minus 680%. Kalau secara monthly, sudah pasti jika kita lihat secara weekly, emeternya ini sudah jelas berada di harga ARB. Dan jika kita melihat daily, emeternya masih cukup terjaga, teman-teman. Kita akan tunggu, apakah ketika emeternya ini nanti menyentuh di harga open-nya, yaitu di Rp320 atau menuju ke Rp320, apakah akan ada pantulan? Nah, menurut saya, dalam waktu seminggu ini, seperti emeternya ini akan terjadi pantulan. Teman-teman perhatikan, jika ingin mengakumulasi atau mencoba trading di emeternya ini, pastikan emeternya ini tidak dalam kondisi koreksi. Teman-teman melakukan transaksi saat emeternya ini berada di closing hijau. Terima kasih, tetap tersiko. SRAJ, pada kuartal 3 tahun 2022 ini, emeternya ini terkoreksi hingga minus 46% di harga Rp93 dan mampu closing di Rp158 di minus 9. Dengan kenaikan yang cukup tinggi ini, teman-teman, di minus 46 dan kembali ke minus 9, maka saya meyakini di kuartal 4 ini, emeternya ini masih akan mampu mantul kembali. Segeranya 10% dari closing di bulan Oktober kemarin. Pertimbangannya bisa kita ambil. Dari tahun 2015, di mana emeternya ini juga memiliki volume transaksi yang hampir kurang lebih sama. Dalam kondisi yang kurang lebih sama juga, emeternya ini di minus 38 dan closingnya di minus 29. Di kuartal kedua, emeternya ini masih mampu mantul 29%. Silahkan buat teman-teman yang ingin bertansi di SIRAS, bertepat risiko. Kares, emeternya ini tadi sempat naik ke harga tertinggungnya di 98 dan berada di harga ternaik di 88 dan closingnya di 90. Untuk averagenya sendiri, emeternya ini tadi tercatat di data RTE berada di 92,30. Masih di atas dari harga closing yang terjadi di hari ini. Saran saya buat teman-teman yang melakukan transaksi di emeternya ini, silahkan melakukan transaksi hit and run membeli di 90 dan menjualnya di 91. Dan sebenarnya ini jauh lebih aman untuk teman-teman yang tadi sudah beli di closing dan mencoba menjualnya di 91. Jadi teman-teman, saran saya bermain cepat saja di emeternya yang seperti ini. Karena jika kita melihat secara kuartal, teman-teman, dari tahun 2020 kuartal 3 hingga 2022 kuartal 2, emeternya sempat tidur di harga 50. Terima kasih. WMPP, Wirodo Mampur Perkasa, akhirnya mampu closing di 0%. Di mana tadi sempat emeternya ini berada di minus 9%. Kita lihat teman-teman, kalau kita lihat dari chart yang terjadi di hari ini, sepertinya emeternya ini akan mencoba untuk golden cross secara MACD. Seperti yang teman-teman lihat di tanggal 1 bulan 7 tahun 2022, ketika nanti emeternya ini akan crossing, pada titik ini emeternya ini potensi akan menguat kembali. Setidaknya berada di harga 173. Belahkan teman-teman, membatasi risiko untuk bersansaksi di emeternya yang baru IPO ini. Ambil momentum, menurut saya itu jauh lebih baik. Tetap ada risiko, terima kasih. Tewa emeternya ini di kuartal 3 kemarin telah naik hingga 70% dan closingnya di plus 7%. Dengan volume transaksi yang terjadi seperti sekarang ini, saya meyakini bahwa emeternya ini masih akan mampu naik hingga 10% dari penutupan transaksi di Oktober kemarin. Dan pertimbangannya yang dapat dari mana, kita bisa melihat volume dan value-nya kurang lebih sama, yaitu di kuartal 1 tahun 2017, di mana emeternya ini naik hingga 110% dan closingnya di plus 32%, emeternya ini masih mampu naik di kuartal 2 hingga 18%. Jadi menurut saya, untuk kuartal 4 yang sedang berjalan ini di Oktober, November, Desember, emeternya ini masih akan mampu naik hingga 10% dari closing di bulan Oktober. Emeternya ini masih bisa kita mainkan secara tek-tok, di mana teman-teman bisa ambil cuan di satu poin kenaikannya. Dan itu sudah menutupi pihak admin, teman-teman. Tetap ada risiko. Terima kasih. Jadi, BRPT sepertinya akan menunjukkan bahwa akan terjadi pergerakan di kuartal 4 ini. Jika teman-teman lihat apa yang terjadi pada kuartal 3 ini, emeternya ini pernah naik hingga 41% dan di akhir Oktober kemarin, emeternya ini closing di 5%-nya di 7,95%. Kita lihat, jika emeternya ini memiliki volume transaksi yang tinggi seperti yang terjadi pada kuartal 4 di tahun 2021, emeternya ini masih mampu naik di 13%. Siap-siap saat emeternya ini nanti terjadi kenaikan. Jangan dulu dikoreksi jika emeternya ini koreksi. Bersabar, teman-teman. Pastikan terlihat momentumnya terjadi kenaikan cukup sekepikan. Situlah, teman-teman. Coba masuk ke emeternya ini dan ambil cuan setukupnya. Prediksi saya, emeternya ini masih akan mampu untuk naik sekitar 10%. Terima kasih. Tetap berterisiko. Salam cuan. Lihat, secara tertahunan emeternya ini telah naik 51% di harga 85% dan sempat berada harga terendahnya yaitu 52% di minus 7%. Sekarang emeternya ini telah closing di 63%. Secara tertahunan, emeternya ini cukup menguntungkan bahwasannya kita pun membeli di bulan Januari. Maka emeternya ini telah naik 12% di harga 63%. Emeternya ini kita lihat juga di tahun 2021 sempat naik 131% di 153% dan sempat terkoreksi hingga 56%. Secara kuartal, emeternya ini berturut-turut dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Emeternya ini selalu naik di kuartal 1 saja, emeternya ini naik hingga 35%. Di kuartal 2, emeternya ini naik hingga 27%. Dan di kuartal 3, emeternya ini naik hingga 44%. Siap-siap teman-teman, jika teman-teman ingin mendapatkan cuan di kuartal 4 nanti. Ambil momentum cukupnya dan saya melihat bahwa emeternya ini masih mampu untuk naik sekitar 10% dari harga closing. Di akhir Oktober ini. Siko, terima kasih. Salam cuan. Bris, selama 4 kuartal sebelumnya, emeternya ini selalu koreksi dan sekarang emeternya ini mampu naik hingga 27%. Dan sekarang berada di closingnya di 9%, yaitu di 1,470. Emeternya sudah menaik. Mengalami kenaikan volume juga, teman-teman. Kita lihat. Apakah emeternya ini akan mampu naik kembali? Dan menurut saya, untuk sektor bank syariah ini, di kuartal 4-nya akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kita lihat saja, teman-teman. Tapi setidaknya, untuk amannya teman-teman teraksi di emeternya ini, dari harga closing yang terjadi di kuartal 3 ini, di 1,470, menurut saya emeternya ini masih akan mampu untuk naik. Setidaknya hingga 5%. Hingga nanti sampai di akhir Desember 2022. Tetap ada resiko. Salam cuan. PPRO 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 Jika kita melihat bahwa volume transaksi di emeternya ini jauh lebih tinggi dibanding dengan volume transaksi yang terjadi di kuartal 1 dan kuartal 2, Pada kuartal 3 ini, emeternya ini telah naik hingga 16% dan sekarang closing kembali berada di plus 2% yaitu di harga 51%. Jika teman-teman masih yakin dengan emeternya ini, silakan teman-teman cari emeternya ini di harga Nigo untuk selanjutnya menjual emeternya ini di atas harga 50%. Kalau sebenarnya teman-teman tidak dapat, teman-teman juga bisa melakukan pembelian di harga 50% dan melakukan setting sale setidaknya di 10% emeternya ini. Silakan teman-teman, tetap berterisiko. Salam cuan. S.M.R.A. secara catahunan emeternya ini terkoreknya cukup daram yaitu di minus 35% dan sekarang closingnya sementara di minus 28% yaitu di 5.95%. Jika kita lihat tahun kemarin emeternya ini naik cukup tinggi yaitu plus 32% dan closingnya plus 3%. Hanya mampu naik 3% di tahun 2022 ini, kita lihat secara kuartal emeternya ini sudah positif, teman-teman, dimana emeternya ini di kuartal ketiga ini mampu naik hingga 26% dan sekarang closingnya di plus 4%. Jika kita mengacu pada kenaikan yang terjadi di emeternya ini pada bulan, pada kuartal 3 ini, maka menurut saya emeternya ini di kuartal 4 nanti masih akan berpotensi naik hingga 5% dibandingkan dari closing di kuartal 3. Tetap ada risiko, salam cuan. Terjea, Transkort Jaya, emeternya ini cukup menarik kalau kita melihat secara chart kuartal, namun jika kita melihat secara daily, emeternya ini cukup mengerikan teman-teman karena volume transaksinya tidak begitu tinggi. Jadi kalau saran saya untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk trading di emeternya ini, harap berhati-hati karena volume transaksinya itu terkadang naik dan flat, datar terus dan suatu waktu bisa naik. Ini yang berbahaya, karena jika bandar tidak suka teman-teman ada di dalam, bandar tidak segan-segan membuat emeternya ini koreksi dan sideways di titik tertentu dalam waktu yang cukup lama. Jika ingin masuk, silakan gunakan lot yang cukup kecil di emeternya ini, kata Batar Siko. Friend, secara chart kuartal, emeternya ini layak untuk dilakukan trading. Baru naik 2%, telah koreksi 2%. Untuk daily-nya, kita lihat sabar dulu karena emeternya ini masih akan berpotensi untuk koreksi. Weekly, belum ada potensi emeternya ini terjadi kenaikan, masih dalam koreksi. Jadi saran saya, teman-teman silakan mengambil wet and see di emeternya ini. Jadi target ke depan untuk different, teman-teman hanya tinggal menunggu saja terjadinya akumulasi dalam satu minggu di emeternya ini, sehingga emeternya ini bisa closing di hijau. Di situlah teman-teman baru melakukan akumulasi dan mencoba cicil di emeternya ke tempat resiko. Maret, emeternya ini asik, teman-teman, karena cukup flat cara kuartal emeternya ini bergerak di area yang sama saja. Di 6.900, di 5.550, jadi tidak begitu besar kenaikannya, teman-teman. Dalam hitungan kuartal ya segini-segini saja. Kalau kita lihat dalam tahunan, dari tahun 2016 ya garisnya di sini-sini saja. Kalau tahunan teman-teman lihat di sini, emeternya ini naiknya cukup lumayan. Mungkin karena emang kecil, teman-teman, setiap setahun itu bisa naik hingga 56%, closingnya di 15%, dan sekarang sudah mendekati akhir tahun 2022, emeternya ini sempat naik tinggi hingga 53% dan closingnya sekarang, yang sekarang belum closing penuh, teman-teman, di 36%. Kalau teman-teman mau investasi, ya merek adalah salah satu tempat tetap ada risiko. Terima kasih telah menonton!